karena ini sudah kering sudah 3 mingguan ada di sana di printer di service printernya jadi mau bunda cuci ya biar kita gak usah keluar uang buat ganti cut rate nya lumayan kan saving 550 ribu kecuali udah kayak udah setahun udah kita rendam di air panas udah gak keluar warnanya lagi baru kita ganti ya tapi sementara masih bisa diakali kita akali dulu sebelum kita rendam bunda sukanya dilepasin dulunya jadi lepasin aja satu-satu ya pakai handglock dulu ya biar tangan gak terkena tinta sebenarnya gak apa-apa sih gak pakai handglock tapi bunda pengennya pakai handglock sama yang hitam juga kita lepas dulu ya pastikan udah kosong ya udah kosong kita cuci biarkan aja ya seperti ini kita pakai air panas ya langsung air panas dari keren kalau gak ada air panas dari keren bisa aja pakai air yang direbus dulu atau pakai air dispenser gak apa-apa sampai bersih ya sampai gak ada lagi hitam-hitamnya dan warnanya itu terus sampai habis ya kalau sampai gak ada lagi warna yang keluar kita pasang kembali ingat yang ada tonjolannya ini berarti tuh tonjolannya kelihatan gak sih kalau disini sih kelihatan itu yang di bawah ya kita proses pasang hati-hati ya jangan sampai kebalik masangnya kita masukin aja lagi satu yang ini yellow black red ini biasanya bunda pakai ini pakai merek data print untuk kita isi ulangnya ini kalau yang warna hitam nomornya DP40 ya harga sekitar Rp30.000an kalau untuk warna bunda pakai ini tinta data print yang DP41 yuk kita suntik yang hitam kita bongkar dulu dan kita masukin jarumnya oh tidak sudah ya tinggal kita suntik isi aja sampai penuh sampai hitamnya ini tintanya baru bunda beli sekitar 2 bulanan yang lalu terserah aja isinya masa apa yang penting yang terlalu banyak ya biar gak melukir sudah deh kira-kira isi ini aja cukup yang penting pasah untuk yang warna kita suntik sampai agak basah gini udah tadi yang biru udah bunda isi ya nah sekarang yang warna merah diisi kira-kira aja ya kira-kira udah gak kering lagi karena warna gak terlalu dipakai kita lihat hasilnya kita cek untuk memperluin warna ini ya tapi sebelumnya kita bersihkan dulu cutletnya kita kita dep cleaning dulu pilih all color execute oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati